Intro Ratusan masa warga dan mahasiswa ini terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan di depan kantor pemerintah Kabupaten Ponorogo, Senin sore. Masa mencoba masuk ke kantor pemerintah Kabupaten namun dihalang-halangi. Aksi masa menuntut penanganan tempat pembuangan akhir sampah merican kecamatan jenangan Ponorogo. Sampai aksi berakhir tidak ada keputusan. Aksi masa berlanjut selasa dini hari. Masa warga dan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Ponorogo bersama warga memblokir TPA merican. Akses masuk ke lokasi TPA ditutup total. Sejumlah truk menurunkan sampah di depan TPA terdapat tumpukan sampah berbau busuk. Akses ke TPA tertutup total. Akibatnya 60 ton sampah tak bisa dibuang. Aksi demo dan blokir TPA ini dilakukan setelah masa kecewa atas penanganan TPA. Sejak setahun lalu, masa sudah mendesak dilakukan penanganan TPA yang overload atau melebihi kapasitas. Sampah tak tertampung dan menyebabkan pencemaran bau busuk dan merusak lahan pertanian. Meski sudah setahun, namun pemerintah Kabupaten Ponorogo belum juga turun tangan memberikan penyelesaian. TPA masih difungsikan dan tidak ada perbaikan. Puncaknya warga dan mahasiswa memblokir TPA. Ini atas nama PMI Ponorogo beserta masyarakat di Samrican. Jadi tidak hanya PMI, tapi beserta masyarakat dari Samrican sendiri. Terus? Nah, ada beberapa tuntutan yang ini kemarin kita sampaikan. Sebetulnya di bulan April, di bulan April 2022 kemarin, kita sampaikan ada 6 tuntutan kemarin. Kemudian kita lanjutkan di aksi September, kemarin kita juga sampaikan lagi. Nah, terakhir kemarin itu yang terakhir sampai pagi hari ini, kita portal bersama masyarakat pintu masuk ke TPA. Karena dari 6 tuntutan itu, sama sekali belum ada realisasi dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Nah, harapan kita sampai pagi hari ini, ini ada upaya dari pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk memberikan solusi terhadap dampak ataupun masalah yang terjadi di TPA sampah. Masa mengaku akan memblokir TPA sampai tuntutannya dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo, yaitu pengolahan air limbah, pengurangan bau, pembuatan TPA baru, dan kompensasi bagi warga terdampak. Dari Ponorogo, tim liputan Garda TV Garda Revolusi Multimedia Terima kasih telah menonton!